Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Negara Islam atau OQI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggung jawaban. Dikutip dari Irna News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara agota OQI hadir dalam pertemuan darurat termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OQI sepakat serangan Israel sangat kecil dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OQI menuntun Dewan Keamanan PPB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OQI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyangkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Setelah ketinggalan, OQI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. OQI menegaskan kembali solidaritas tak terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Sampai jumpa di Indonesia.